Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ajiminanta Saya merupakan dosen di Proton Sudifarmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan materi Pada blog Vitomedicine dengan topik Metode Analisis Bahan Alam Pentingnya mempelajari Metode Analisis Bahan Alam yaitu Metode ini dapat digunakan Dalam melakukan analisis Produk kesediaan bahan alam Kemudian juga dapat digunakan sebagai Jaminan kualitas saat produksi bahan alam Kemudian yang ketiga juga Sebagai aspek dalam penemuan obat Pasti tidak lepas dari metode analisis Bahan alam Pada video kali ini kita akan mendiskusikan Tentang metode-metode apa saja Yang digunakan dalam metode analisis Bahan alam Yang pertama yaitu ada analisis mikroskopik Analisis ini menggunakan mikroskop Tujuan pengamatan mikroskopik yaitu Mendeteksi hamdur lepas, mendeteksi sel, dan dapat dilakukan dengan reaksi pewarnaan Kemudian yang kedua Ada analisis makroskopik Biasanya dipakai untuk pengawasan Oleh badan pengawas obat dan makanan Dan juga sebagai jaminan mutu Produsen obat Atau produsen herbal Kemudian yang ketiga Yaitu metode Analisis kimiawi Analisis kimiawi biasanya digunakan untuk Analisis BKO atau bahan kimia obat Yang biasanya ditambahkan dalam obat atau herbal Analisis dengan senyawa marker Dan yang juga sidik kromatogram Kita akan membahas yang pertama yaitu Analisis mikroskopik Analisis mikroskopik itu berupa Yang pertama deteksi hamdur lepas Yaitu bisa butir pati Kristal kalsium oxalat Pollen Serabut Rambut penutup atau kelenjar Medium yang digunakan adalah biasanya air atau gliserin air Kemudian yang kedua ada deteksi sel Sel-sel-sel apa saja yang dideteksi Yaitu ada epidermis Parenkim Misofil Tongga minyak Dan airenkim Kemudian juga ada jaringan khas Dan juga ukuran selnya Kita juga melihat nanti ukuran selnya seberapa Oke Untuk analisis makroskopik Analisis makroskopik kita nanti akan melihat Kenapakan teksturnya Ukurannya Duduk daunnya Struktur lamina Jadi nanti kita akan melihat secara makroskopik Makroskopik ini menggunakan panca indera Jadi kita bisa menggunakan indera perasa Peraba Melihat Dan pencium atau pembau Analisis yang ketiga Yaitu analisis kimiawi Analisis kimia ini bisa digunakan yaitu senyawa marker Bahan kimia obat dan juga sitik kromatogram Nah untuk senyawa marker nanti kita akan membahas beberapa senyawa marker yang bisa digunakan Kemudian untuk BKO BKO ini kita tahu bahan kimia obat yang biasa ditambahkan ke dalam jamu Yang ini sangat berbahaya jika dikonsumsi secara tidak sehat atau dikonsumsi sembarangan Karena nantinya BKO ini dapat merugikan bagi kesehatan Nah oleh karena itu dengan kita bisa menganalisis apakah ada kandungan BKO atau tidak pada herbal tersebut Maka hal ini akan dapat bermanfaat Kemudian sidik kromatogram Sidik kromatogram disini untuk mendeteksi kebenaran dari suatu herbal atau suatu tanaman Apakah memang betul tanaman tersebut atau dipalsukan atau tidak Kita bahas yang pertama terlebih dahulu Yaitu senyawa marker Apa itu senyawa marker atau senyawa penanda Senyawa marker merupakan senyawa yang terdapat dalam bahan alam Dan dideteksi untuk keperluan khusus Contohnya kita untuk tujuan identifikasi atau standarisasi Ada dalam penelitian Nah dalam marker sendiri itu ada beberapa marker yang kita ketahui Yang pertama marker analitik Marker analitik yaitu marker yang digunakan untuk keperluan analisis kualitas suatu simblis Belum tentu merupakan jadwal berkhasiat tetapi biasanya yang dominan Jadi ini kata kuncinya Jadi belum tentu memang marker analitik ini yang berkhasiat tetapi biasanya yang dominan Yang kedua yaitu marker identitas Marker yang biasanya merupakan senyawa khas Biasa digunakan untuk menangkal pemalsuan Jadi marker ini khas terdapat dalam senyawa tertentu Yang ketiga ada marker farmakologis Yaitu marker yang terkait dengan efek farmakologis suatu tanaman atau suatu zat Yang ketiga keempat maaf ada marker negatif Yaitu marker yang menggambarkan efek negatif dari suatu bahan Tapi memang marker negatif ini biasanya diusahakan tidak ada Ini contoh salah satu contoh saja Salah satu contoh marker yang ada yaitu Contohnya disini ada tanaman Pesidi guazimai volume atau daun jambu biji Dalam gambar kita disini dapat dilihat KLT Dalam KLT ini disini menggunakan pembanding quercetin Nah quercetin ini dinamakan sebagai marker Sehingga kita tahu apakah ini benar tanaman daun jambu biji atau tidak Yaitu dengan membandingkan marker Nah dari hasil KLT disini spot yang nomor 4 Menunjukkan bahwa memang betul Tanaman ini merupakan tanaman daun jambu biji Karena memang pembanding yang digunakan yaitu membanding quercetin Oke Kemudian Chromatogram Vingeprim atau sidikromatogram Nah dalam sidikromatogram atau chromatogram fingerprint ini Kita bisa membedakan nantinya Apakah tanaman tersebut dipasukan atau tidak Yaitu dengan membandingkan pola kromatogram yang ada Disini ada warna-warni muncul Ada spot-spot yang muncul kromatogram Sehingga kita bisa membandingkan dengan standarnya atau pembandingnya Ketika disitu tidak muncul spot tertentu Maka kita patut curiga Apakah memang ini sudah rusak Atau memang asalnya sudah dipasukan atau kebenarannya tidak diketahui Oke mungkin itu tadi Kita sudah membahas tentang metode analisis bahan alam Saya ulangi lagi ada tiga tadi ya Metode makroskopik Mikroskopik dan juga analisis kimia Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh